menggunakan outlook yang ada di laptop saya, tetapi semuanya outlook itu saya lakukan di virtual desktop saya kemudian untuk file-file yang tadi file sharing, seperti saya tunjukin bahwa semua data-data saya ada di file sharingnya saya, yang ada di data center, jadi kalau saya ingin mengolah, semuanya ada di sini jadi saya tidak perlu meng-copy data-data yang ada di data center atau di file server ke local device tetapi dengan teknologi virtual desktop saya ini, saya bekerja di Windows 10 yang ada di kantor yang ada di data center, begitu juga saya bekerja langsung dengan data-data yang ada di data center saya tadi, jadi kalau saya membuka sebuah powerpoint maka ini adalah powerpoint yang ada di data centernya kami tanpa harus meng-copy ke lokal begitu juga kalau misalnya data ini yang ingin saya sharing, maka saya tinggal share, saya copy link seperti ini, saya tinggal copy linknya, atau mungkin saya menggunakan email outlook saya seperti ini, jadi kalau saya klik ini maka dia otomatis memanggil outlook saya maka akan kebuka seperti ini maka file yang ingin saya sharing akan keluar seperti ini menjadi sebentuk sebuah url link jadi tidak membebankan jadi tidak membebankan outlook ataupun mailbox saya kalau misalnya filenya besar 5 mega, 10 mega mungkin dari outlook kita berhasil terkirim tetapi mungkin akan keblok di perusahaan bapak ibu atau di perusahaan pihak luar karena mungkin ada polisi tidak bisa menerima sebuah email yang besarnya lebih dari 5 mega seperti itu sebagai contoh disini saya kirim ke rekan saya maka rekan saya akan menerima email ini dalam bentuk url link jadi apabila dia membutuhkan file itu maka dia cukup mengklik link ini dan dia akan download file powerpoint saya tadi jadi semua data-data tetap ada di data center tetap ada di file server saya tidak mengolah semua data-data ini di lokal saya mengolah semuanya dalam bentuk virtual desktop Windows 10-nya saya yang ada di data center tentu ingin jadi pertanyaan bagaimana kalau saya menjalankan sebuah aplikasi yang ada di virtual desktop-nya saya apakah itu terjadi single sign-on atau tidak sebagai contoh disini saya menggunakan Chrome karena ini adalah Chrome yang ada di virtual desktop-nya corporate-nya Citrix tentu secara otomatis dia akan single sign-on tetapi Citrix sudah mengenable secondary antotikasi jadi saya harus masukin secondary antotikasi untuk berhasil masuk seperti ini ini adalah berbentuk token maka di handphone saya akan merima sebuah token yang harus saya accept atau mungkin saya oke-kan dan apabila saya sudah oke dia akan otomatis terkirim ke dalam sebuah sistem kemudian kalau token itu benar maka saya di-allow untuk membuka sebuah base stage atau portal internalnya di Citrix seperti itu jadi sekali lagi ini mungkin tidak akan terjadi apabila Bapak masih menggunakan teknologi VPN ataupun masih menggunakan device pribadi bukan device corporate pasti akan challenging terhadap user password yang berkali-kali akan nge-prom ataupun mengharuskan karyawan kita memasukin user password dan segala macam dan teknologi kita sudah support dengan 2FA jadi kita bisa menambahkan faktori antotikasi tambahan seperti yang saya tampilkan tadi baru berhasil masuk seperti itu jadi begitu juga maaf apabila saya membuka sebuah aplikasi eksternal mungkin YouTube seperti ini apakah diperbolehkan seperti ini maka akan berhasil kebuka seperti ini tentu akan menjadi pertanyaan apakah virtual desktop yang saya pakai yang ada di data center kemudian menjalankan sebuah video ataupun YouTube apakah suaranya tetap keluar ke device-nya saya atau jangan-jangan suaranya keluar ke data center di server data center itu seperti biasa saja jadi walaupun saya bekerja dalam virtual desktop dan menjalankan sebuah YouTube dan apabila YouTube itu diperbolehkan ya tentu saya tetap bisa membuka YouTube itu dan mendengarkan suara yang ada di YouTube tadi seperti ini jadi suara tetap ada di device-nya kita jadi kita bekerja seperti biasa jadi solusi virtual desktop ini atau solusi setelah sini tidak hanya untuk pengguna Microsoft Office atau aplikasi-aplikasi BI tapi kalau misalnya di perusahaan Bapak Ibu ada yang sifatnya user yang bekerja desain grafis, editing tetap bisa menggunakan teknologi virtual desktopnya kita jadi cukup tetap ada sizing untuk di situ tetapi solusi setelah virtual desktop tidak menutup kemungkinan terhadap user yang powerful atau user yang membutuhkan grafis tinggi atau membutuhkan memori yang besar jadi itu adalah demo saya ke sehari-harian saya bekerja dengan virtual desktop semuanya saya lakukan dalam single console ini jadi baik saya membuka aplikasi yang langsung native di sini ataupun saya bekerja dalam bentuk virtual desktop begitu juga saya ingin mendemokan satu tadi yang kita sebut proxy jadi saya contohkan di sini ini adalah virtual desktop demo saya saya akan tunjukkan bagaimana teknologi SASE atau teknologi SIA kita secure internet access dimana diterapkan dalam bentuk virtual desktop sebagai contoh di sini saya membuka youtube chrome kalau misalnya saya buka citrix.com itu bisa diperbolehkan tetapi dengan teknologisasi yang kita enable dan kita menambahkan polisi-polisi apa yang di allow apa yang tidak diperbolehkan apa yang di redirect sebagai contoh saya membuka sebuah web judi misalnya seperti itu triple.com maka itu page ini akan di block maka akan kelihatan ini adalah deskripsinya adalah gambling dan itu polisinya tidak diperbolehkan atau di restrik kelihatan IP-nya saya username-nya saya seperti itu begitu juga kalau misalnya saya membuka mungkin aplikasi portal lain seperti ini itu juga akan di block tetapi ada kita memiliki juga polisi yang sifatnya tidak tidak hanya di block tapi kita redirect kita redirect ke portal yang lain contoh saya membuka sebuah mega IO seperti ini maka teknologi citrix akan meredirect itu ke dalam sebuah share file sorry buka mega mega seperti ini maka akan di redirect karena tidak diperbolehkan dan polisinya tidak menggunakan mega IO untuk pengkopian data atau pen sharingan data tetapi menggunakan citrix share file atau mungkin kita bisa redirect itu menggunakan one drive maka page untuk selanjutnya akan di redirect ke page ini seperti itu begitu juga kalau misalnya ada aplikasinya yang sifatnya kita isolate ke browser lain contoh seperti ini maka secara otomatis browsernya saya akan mendetek bahwa alamat URL ini dakdakgo.com ini akan di redirect menjadi sebuah browser lain maka akan kelihatan di URL disini menjadi launchcloud.com kemudian ini adalah ICA-nya kita akan di secure dakdakgo ini menjadi dalam sebuah portal lain dalam sebuah browser lain sebagai contoh disini ini adalah browser dalam browser jadi saya menjalankan dakdakgo ini bukan di browser chrome saya tetapi browser yang ada di data center saya lagi jadi double browser fungsinya apa agar kita memberikan sebuah standarisasi browser dan memungkinkan kita memberikan sebuah standar plugin atau mungkin kita tidak perlu menginstall sebuah plugin tambahan untuk membuka dakdakgo ini seperti itu kemudian kalau misalnya saya membuka sebuah youtube seperti ini kemudian saya membuka mencari sebuah dan saya bisa juga mengotomatisasikan bahwa itu langsung ke sitrix youtube sitrix channelnya sebagai default page-nya youtube jadi itu akan bagus sekali apabila perusahaan bapak memiliki page langsung di youtube bisa langsung kita redirect ke sini untuk menjadi media informasi kemudian kalau misalnya kita mencari sebuah sorry bukan MMA seperti ini yang sifatnya maka kita bisa block ini MMA ini menjadi safe search filter aktif jadi kalau bapak lihat tidak ada konten-konten MMA disini malah direrek ke konten yang lain seperti itu nah oke sudah satu jam hampir lebih saya mempresentasikan mendemokan teknologi sitrix semoga apa yang saya presentasikan dan demo tadi bisa menjadi insight bisa menjadi masukan kepada bapak dan ibu untuk melihat teknologi terbaru teknologi untuk memberikan karyawan bapak ibu bisa bekerja secara remotely tetapi dengan secure jadi tidak hanya mengandalkan teknologi VPN kemudian kita juga bisa melihat langsung activity user bekerja dari kita juga bisa mengeluarkan trend aplikasinya analitiknya sehingga kita IT bisa memberikan report ke atasan ataupun ke pihak untuk melihat seberapa aktif user bekerja secara remotely apakah tetap produktif sesuai dengan jam bekerja atau mungkin lebih dari jam bekerja dan lain-lain jadi sekali lagi itu informasi yang saya sampaikan terima kasih semoga bisa berkenan bisa cocok kepada perusahaan bapak dan ibu saya kembalikan kepada Susanti dan Karolin terima kasih terima kasih Pak Jul Kipri untuk sharingnya sangat jelas sekali jadi tadi juga sudah di sharing oleh Pak Jul Kipri terkait dengan demonya kemudian terkait dengan solusi Citrix apa saja sih fitur-fitur yang dari solusi Citrix yang dapat membantu bapak dan tim ibu dan tim yang dapat diterapkan di perusahaan saat ini pada saat era pandemi seperti saat ini oke mungkin saya cek dulu oh kita ada satu pertanyaan nih Pak Jul Kipri jadi pertanyaannya datang dari Bapak Doni Pak Doni bertanya terkait dengan pricingnya apakah satu pricing untuk semua fitur yang di present hari ini atau ada tambahan lagi untuk add-on fitur-fitur lainnya seperti fitur training approval dan lain-lain dan untuk virtual desktop server ini apakah bisa running di on cloud seperti in AWS Azure ataupun Google oke terima kasih saya jawab saja terima kasih Pak Doni secara licensing Citrix itu adalah per user device ataupun per concurrent artinya apa seperti yang saya demokan tadi Jul Kipri membuka Citrix workspace kami kemudian saya membuka aplikasi-aplikasi yang sifatnya web training aplikasi on premise aplikasi yang virtual desktop itu dihitungannya satu license Pak satu license untuk Jul Kipri tetapi ini adalah license Citrix nya Pak sedangkan apabila Bapak memiliki aplikasi Microsoft Office 365 tentu tetap membutuhkan satu license terhadap user Bapak untuk membuka Office 365 begitu begitu juga kalau misalnya Bapak memiliki mengadopsi training aplikasi training yang ada di cloud tentu Bapak harus memiliki license training juga jadi yang ingin saya sampaikan adalah Citrix adalah sebuah teknologi untuk memberikan sebuah secure akses kepada karyawan kita melihat semua aplikasi aplikasi yang tersedia yang disiapkan oleh IT apakah itu aplikasi training aplikasi approval atau aplikasi BI aplikasi virtual desktop ataupun aplikasi yang sifatnya ticketing itu semuanya ditampilkan oleh IT menggunakan teknologi Citrix sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang saya sebutin tadi itu memiliki license-lisen tersendiri yang itu tentu belinya bukan ke Citrix Pak tetapi ke vendor-vendor aplikasi tadi jadi agar tidak salah paham Citrix adalah sebuah teknologi untuk mengkonsolidasikan semua aplikasi satu persatu itu ke dalam sebuah Citrix workspace kami seperti itu Pak nah pertanyaan kedua apakah teknologi Citrix ini bisa diimplementasikan ke dunia cloud jelas bisa Pak jadi kami adalah sebuah teknologi yang software base jadi bisa diimplementasikan di server on-premise bapak ataupun kita bisa implementasikan sewa di cloud apakah itu di AWS ataupun di Azure di Google ataupun di Oracle Cloud semuanya kita bisa kita compatible dan kita bisa implementasikan di sana Pak artinya apa kalau misalnya Bapak sebuah perusahaan Bapak Bapak Doni sudah fully di Azure atau mungkin kita sebutlah di Google nah teknologi Citrix ini bisa kita implementasikan di Google yang agar terdekat dengan aplikasi Bapak dan Citrix menjadi portal terdepan untuk menampilkan aplikasi-aplikasi Bapak apakah itu aplikasi Google Apps ataupun aplikasi internal ataupun aplikasi perusahaan Bapak yang Bapak sewa di Google platform cloud jadi kami adalah pihak menjadi portal terdepannya dan tidak hanya mengkonsolidate menjadi sebuah portal tentu kami juga memiliki conditional access memberikan polisi-polisi apa yang diperbolehkan apa yang tidak dan kami juga bisa memberikan restriction di situ seperti yang saya sudah demokan tadi jadi itu jawaban saya kepada Pak Doni terima kasih Oke terima kasih Pak Joel pertanyaan kedua datang dari Bapak Roma Dona jadi sesuai dengan topik webinar mengenai BCP menghadapi pandemi apakah APL Citrix workspace ini mengakomodir apabila terdapat gangguan pada server on-prem sehingga BCP dijalankan dengan mengaktifkan server backup di arsi di site lain apakah aplikasi ini akan otomatis routing ke server backup sebagai bentuk BCP Ya pertanyaan yang bagus sekali Ya saya tidak membahas itu tadi di dalam presentasi dan demo saya karena yang saya lakukan lebih dari sisi front end apa yang dilihat oleh karyawan kita user kita di saat nanti mereka bekerja menggunakan teknologi Citrix workspace tapi pertanyaan Bapak tadi sangat related banget jawaban saya seperti ini Pak implementasi kita apakah itu dalam bentuk sizing ataupun perencanaan kita planning kita tentu kita harus mempersiapkan strateginya strategi apakah kita hidup di one satu data center sebagai primary atau mungkin kita akan mengimplementasikan di dalam dua data center atau mungkin kita mempersiapkan backup plannya di DRC dan itu juga apakah akan kita melakukan secara aktif-aktif pasif itu bisa kita lakukan Pak jadi sekali lagi teknologi Citrix adalah teknologi yang diimplementasikan sesuai dengan skenario perusahaan Bapak apakah itu satu data center ataupun dua data center begitu juga kalau misalnya strategi Bapak adalah untuk backup plannya di cloud ataupun DRC di cloud teknologi kita juga kita bisa implementasikan seperti itu Pak nah kami memiliki teknologi yang kita sebut global server load balancer sehingga kita bisa melihat secara aktif di site mana atau data center mana yang kita arahkan kita pakai dan secara aktif juga dan apa kita sebut aktif kita bisa menentukan dua data center dilakukan secara aktif-aktif ataupun satu pasif dan apabila primary data center ini terjadi crash atau down secara otomatis user itu diarahkan ke data center kedua atau diarahkan ke DRC itu semuanya ada di dalam perencanaan ataupun strategi implementasi cuma jawaban saya kepada Bapak bahwa itu sangat-sangat mungkin sekali kita implementasikan agar dari sisi user itu benar-benar seamless apakah dia bekerja di on-prem maaf apakah dia bekerja di data center atau mungkin jangan-jangan dia sudah bekerja di redirect ke data center kedua atau ke DRC ataupun ke cloud itu tinggal strateginya terima kasih oke pertanyaan ketiga datang dari Bapak Medici ini terkait dengan resource-nya Pak Joel seberapa besar resource yang dibutuhkan untuk implementasi virtual ini dari Citrix baik pemakaian user normal maupun pemakaian user dengan kategori berat seperti grafik oke saya jawab kalau Bapak perhatikan tadi apa yang saya demokan tadi adalah saya menggunakan computing yang ada di data center jadi mungkin kalau Bapak saat ini bekerja dari rumah menggunakan laptop Bapak menggunakan computing CPU dan memori yang ada di laptop Bapak apabila Bapak membuka Excel apabila Bapak membuka AutoCAD Photoshop itu menggunakan CPU memori disk yang ada di laptop Bapak jadi apabila kita mengimplementkan teknologi Citrix Workspace kita memindahkan cara kerja dan juga kita memindahkan proses kerja yang tadinya mereka bekerja di laptop sekarang mereka bekerja di data center artinya kita harus mempersiapkan computing di data center untuk bisa dipakai oleh user kita kalau tadi user kita membuka AutoCAD di laptop sekarang membuka AutoCAD di virtual desktop artinya kita harus menyediakan CPU RAM untuk bisa kebuka mengolah menggunakan AutoCAD tadi jadi secara best practice seperti itu Pak jadi kalau kita memiliki 100 user bekerja dengan laptop secara simpelnya kita memindahkan computing tadi kita harus kita harus menyiapkan 100 computing di data center tapi kita bukan berarti menyediakan 100 laptop di data center atau 100 server tidak yang harus kita pahami adalah kemampuan server apakah itu server yang saat ini Bapak miliki atau server yang akan dibeli untuk mengimplementasi Citrix itu adalah sebuah computing yang sangat besar baik secara CPU memory disk itu sangat besar sehingga satu server itu bisa menghandle puluhan ataupun ratusan user bekerja jadi satu server yang besar tadi bisa menggantikan 100 laptop tadi jadi itu adalah proses sizing jadi ada proses sizing untuk kita menentukan tipe user Bapak apakah tipe user Bapak adalah Microsoft Office bekerja dengan Office 365 ya kita harus mempersiapkan computing 100 kali proses Office 365 tetapi kalau user Bapak bekerja dengan AutoCAD atau proses image yang cukup besar ya kita harus menyediakan computing di server yang cukup besar juga Pak jadi ada proses sizing disitu agar kita bisa memberikan equal atau hampir sama user bekerja dengan laptop di lokal sama dengan user bekerja di data center jadi ada proses sizing itu bisa kita diskusikan lebih lanjut baik itu bisa dengan saya langsung ataupun dengan rekan-rekan kami dari MIE itu proses sizing nya Pak nah kalau misalnya sizing yang sudah ditentukan apakah ini kita bisa implementasikan di on-premise atau di cloud seperti jawaban saya tadi itu bisa tinggal kita menentukan template atau kita menentukan computing profile apa yang kita beli di cloud di Azure tipe A atau E 1, 3, 4, 5 tentu ini baru kita adopsi kita implementasikan menjadi workload ataupun menjadi area user bekerja jadi prosesnya seperti itu Pak terima kasih saya kembalikan ke Suanti pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Niko Pak saya mau tanya yang membedakan Workspace One Citrix dengan Workspace One produk lainnya oke terima kasih mungkin kalau Bapak sebut Workspace One itu justru tetangga saya kompetitornya saya jadi kalau kita lihat secara teknologi di IDC ataupun di Gartner pemain terbesar adalah Citrix dan dua kompetitornya kami tapi untuk Microsoft sebagai penyedia solusi seperti Citrix juga kami bisa berkanan kami bisa berkolaborasi dengan Microsoft baik itu mengadopsi menggunakan Azure-nya mereka ataupun menggunakan meng-enhance kemampuan kemampuan Cloud PC atau Windows Virtual Desktop yang ada di Microsoft jadi untuk Microsoft kami bisa berkolaborasi bekerjasama untuk meng-enhance kemampuan-kemampuan yang sudah ada di Microsoft sebagai contoh yang tadi saya sebutin kayak watermarking session recording kemudian app protection untuk mencegah keylogger mencegah screen capture itu dibutuhkan teknologi Citrix apabila Bapak sudah menggunakan Microsoft atau menggunakan Windows Virtual Desktop Bapak ingin memiliki teknologi security-nya tentu perlu teknologi Citrix kemudian kalau Bapak ingin hybrid sebagian ada di cloud sebagian ada di on-premise data center Bapak tentu Bapak harus atau mempertimbangkan teknologi Citrix karena teknologi kami lah yang bisa menggabungkan mana aplikasi yang ada di cloud berbentuk SaaS mana aplikasi yang ada di on-premise menjadi single dashboard single console di mata user jadi user tidak perlu jumping dari browser ke browser untuk membuka aplikasi internal ataupun aplikasi yang di cloud untuk di competitor kami satu lagi tentu saya menyebutkan kami meng-approach hal yang sama meng-approach sebuah teknologi virtual desktop virtual apps dan workspace baik cloud dan on-premise tinggal Bapak melihat secara features secara functionnya saja dan yang terlebih mungkin secara teknis saya ingin sampaikan adalah dari sisi network dan bandwidth nya seberapa besar yang mereka butuhkan untuk membuka workspace itu kalau Bapak perhatikan dan melihat demo saya saya secara real time menunjukkan kepada partisipan yang hampir 50 orang ini bahwa saya menunjukkan demo langsung membuka virtual desktop saya membuka Microsoft outlook saya membuka chrome saya membuka aplikasi aplikasi browser saya langsung di dalam teknologi Citrix workspace dan di dalam webinar ini jadi itu lebih real time lebih real case dan saya tunjukkan saya menggunakan internet di rumah yang mungkin kapasitasnya cukup menggunakan MNC yang besarnya 20 MB per bulan kecepatan 20 MB tetapi kan itu dipakai rame-rame dengan keluarga saya anak-anak saya mungkin masih di jam sekolah tetapi saya bisa berpresentasi dan demo langsung menggunakan teknologi Citrix virtual desktop saya jadi sekali lagi mungkin teknologi approach-nya sama silahkan dikompetisikan secara bandwidth network dan skenario-nya mana yang lebih cocok apakah Citrix dan kompetitor ataupun kompetitor Citrix terima kasih terima kasih Pak mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin didiskusikan mumpung kita lagi ada ahli Citrix di sini sambil menunggu saya juga ingin mengingatkan lagi kepada bapak dan ibu untuk dapat mengisi feedback form yang sudah dikirimkan oleh rakan saya di kolom chat selamat menunggu itu juga kami ingin mengingatkan lagi kepada bapak dan ibu bahwa saat ini MII dan Citrix sedang berkerjasama untuk mengadakan Citrix PPKM package yang di mana promo ini kita bagi menjadi dua paket yang pertama yaitu Citrix target yang di mana dengan harga 10 juta bapak dan ibu sudah mendapatkan free 25 name user virtual apps dan desktop untuk 30 hari beserta dengan mini implementation kemudian paket yang kedua itu adalah PPKM ready di mana dengan harga 299 juta bapak sudah mendapatkan license untuk 50 user virtual apps dan desktop untuk satu tahun kemudian sudah mendapatkan license 50 RDS kemudian juga sudah beserta dengan implementation semua harga ini belum termasuk dengan PPN dan untuk promonya berlaku sampai dengan 30 September 2021 kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut bisa menghubungi saya di caroline.christanto.co.id mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan lagi bapak dan ibu oke kalau sudah tidak ada berhubung berhubung juga waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.30 mungkin sesi webinar hari ini kami sudah sampai di sini nanti kalau ke depannya bapak dan ibu ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan solusi Citrix atau terkait dengan paket promo ini dapat langsung menghubungi kami terima kasih dan selamat siang selamat menikmati 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 Terima kasih.